Intro Dalam rangka menciptakan pilkada aman dan kondusif Polres Lampung Timur Polda Lampung menggelar kegiatan doa bersama lintas agama dengan tema doa pilkada damai tahun 2024 di lapangan Satyaha Prabu Polres Lampung Timur Selasa tanggal 24 September tahun 2024 Kegiatan tersebut dihadiri oleh Paslon Bupati dan Wakil Bupati Forkopimda, Pejabat Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Pejabat Utama Polres Lampung Timur, Kodim 0429 Lampung Timur Kepala Kemenak, KPU, Bawaslu, PWI, Organisasi dan Ormas serta ratusan undangan dari berbagai lintas agama Baik pada hari ini kami dari Polres Lampung Timur memasangkan doa lintas agama dalam rangka untuk menciptakan situasi yang kondusif pada saat pasangan pilkada nantinya agar masyarakat dari berbagai elemen dari berbagai agama, suku dan sebagainya sama-sama turut bisa menciptakan suasana yang aman, lancar, dan kondusif kemudian kita minimalkan potensi-potensi kerusuhan yang mungkin akan timbul selama proses pilkada khususnya di Kabupaten Lampung Timur selama ini kami mengundang seluruh elemen masyarakat para tokoh agama dari masing-masing agama yang ada di Kabupaten Lampung Timur agama Islam, Hindu, Buddha, Katolik, dan Protestan kemudian kami mengundang seluruh tokoh pindah dan juga para pasangan calon bupati dan warga bupati Kabupaten Lampung Timur harapannya adalah agar masyarakat bagian dari apa unsur untuk bisa menciptakan keamanan Kabupaten Timur juga harus bisa untuk bekerjasama bahwa Kabupaten Timur ini tidak hanya diciptakan oleh atau dibentuk oleh aparat kepolisian saja namun harus bersenergi dengan masyarakat juga jadi masyarakat kemudian aparat teknik pori dan produk pindah Pemda juga harus berkolaborasi untuk sama-sama menciptakan situasi yang aman dan kondusif terutama pada saat pilkada ini acara doa bersama ini dilaksanakan guna memohon kelancaran dan kedamaian dalam proses pemilihan bupati dan wakil bupati Lampung Timur yang akan digelar dalam pilkada serentak tahun 2024 kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama untuk menciptakan pilkada yang damai dan aman keterlibatan dari berbagai pemuka agama mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu dan Buddha mencerminkan semangat persatuan dalam menjaga kerukunan di masyarakat Lampung Timur pentingnya sinergi semua elemen masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban selama proses pilkada karena sangat berpengaruh terhadap suksesnya pelaksanaan pilkada tahun 2024 Doa bersama lintas agama ini merupakan bentuk komitmen Polres Lampung Timur Pemda dan seluruh lapisan masyarakat Lampung Timur untuk menciptakan suasana pilkada tahun 2024 yang aman dan kondusif Dengan adanya kegiatan doa lintas agama ini diharapkan dapat memberikan energi positif dalam menjaga keharmonisan di tengah masyarakat khususnya selama pelaksanaan pilkada Lampung Timur 2024 di wilayah hukum Polres Lampung Timur Polda Lampung Acara diakhiri dengan doa oleh Ketua MUI Lampung Timur Hasan Basri dan dilanjutkan dengan sesi foto bersama Dari Kabupaten Lampung Timur Muhammad Jahri Kontributor SBTV mengabarkan